Stof tenaga ahli wakil ketua MPR Lestari Murdijat, Rahma Sarita, dipecat dari posisinya, kelantaran dianggap melecehkan Pancasila. Mengenai hal itu, Rahma pun melakukan klarifikasi melalui cuitan di akun Twitter pribadinya pada Senin 14 Desember 2020. Dalam cuitan di Twitternya pada Senin 14 Desember 2020, Rahma memberikan klarifikasi. Dikutip dari Kompas.com, ia meminta maaf dan menjelaskan bahwa tidak bermaksud menghina lambang negara burung Garuda Pancasila. Ia hanya mengungkapkan sebuah satir untuk mengkritik perkembangan saat ini. Terpisah surat pemecatan itu sudah disampaikan ke Sekretariat MPR tertanggal 13 Desember 2020. Pemecatan tersebut diduga lantaran postingan yang sempat diunggah oleh mantan host TV itu terkait dengan pelesetan terhadap lima sila dalam Pancasila dengan sebutan Pancasila versi negara Wakanda dengan lambang burung amprit menoleh ke kiri. Surat resmi dengan nomor 003 garis miring LM garis miring MPRRI garis miring 12 garis miring 2020 itu menyatakan bahwa Rahma dianggap tidak menjalankan tugasnya. Untuk diketahui Lestari merupakan politisi Nasdem, sementara Rahma pernah menjadi wartawan satu di antara TV Swasta di Indonesia yang dimiliki oleh Surya Paloh, Ketua Umum Nasdem. Bahkan Rahma ternyata pernah mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR dari Nasdem. Pada intinya Rahma dianggap tidak memiliki kesamaan dengan kebijakan MPR, yakni ketidaksesuaian dengan Undang-Undang tahun 2019 mengenai lembaga negara dan dianggap tidak menjalankan kebijakan MPR dalam menjaga dan menyosialisasikan empat konsensus kebangsaan. Pada intinya Rahma dianggap tidak memiliki kesamaan dengan kebijakan MPR, yakni ketidaksesuaian dengan Undang-Undang tahun 2009 mengenai lembaga negara dan dianggap tidak menjalankan kebijakan MPR dalam menjaga dan menyosialisasikan empat konsensus kebangsaan. Pada intinya Rahma dianggap Demikian Tribun News Update kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribun News.com Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!